Ketua Panwaslu Palembang Muhammad Taufik yang ditemui Rabu 4 Juli 2018 terkait pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota Pilkada Serentak 2018 pada 4 Juli 2018 ini dinilai berjalan dengan lancar dimana semua PPK sudah hadir dan membacakan hasil rekapitulasi meski dalam pleno rekapitulasi ini hanya ada satu saksi dari paslon gubernur dan satu saksi dari paslon wali kota yang menambahkan dengan sedikitnya saksi yang hadir ini dikarenakan adanya keberatan terhadap hasil rekapitulasi di PPK dan untuk itu Panwaslu menganjurkan saksi dari para paslon untuk dapat menyeluruhkan keberatannya kepada KPU Palembang melalui form B2 agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara KPU Palembang dan tim mendukung paslon baik gubernur maupun wali kota hal yang sama disampaikan Komisioner Panwaslu Palembang Divisi Hukum Penidakan dan Pelanggaran Darcy Elianto Ia menyampaikan apapun bentuk keberatan dari para saksi paslon baik dari segi DPT maupun segi lainnya dipersilakan untuk menyalurkan keberatannya kepada KPU melalui form B2 namun pleno rekapitulasi akan terus dilakukan Tim Liputan Sriwijaya TV